Intro Game emang biasanya identik dengan hiburan yang biasa bikin mood kita jadi bagus Tapi tau gak sih kalian, ada beberapa game tuh yang diselimuti dengan misteri dan bahkan kisah mistis guys Nah, daripada lama-lama langsung aja kita lihat beberapa kisah pengerikan dibalik video game terkenal yang bakal bikin kita susah tidur Polybius Zaman dulu guys, game arcade itu adalah satu-satunya hiburan Beda banget sama zaman sekarang yang udah bisa main game di rumah baik dari konsol, PC, maupun HP masing-masing Tapi ada nih, satu game arcade misterius yang katanya sih buat cuci otak guys Jadi emang gameplaynya sendiri tuh dipenuhi dengan warna-warna yang emang membuat mata gak enak guys Meskipun tugas kita tuh cuma nembak-nembak aja Menurut Urban Legend yang beredar, orang-orang yang main game ini tuh pada ketagian semua Sampai-sampai pada berantem buat main game ini doang Dan orang yang nyoba main game ini sih bilang kalau katanya mereka jadi ngerasa pusing dan emang ngerasa pengen main mulu Bahkan ada youtuber gitu yang katanya sih sampai ngerasa ngelakuin sesuatu gitu tanpa dia sadari setelah main game ini guys Terus ada rumor, katanya sih secara rutin orang yang berbaju hitam gitu gak datengin game satu ini untuk ngumpulin data Hmm, buat apaan ya? Tails Doll Kisah satu ini terjadi dalam game Sonic R yang gamenya itu cuma balapan doang guys Tapi rumornya, katanya tuh ada karakter mengerikan yang bisa dimainin disini seperti Sonic berwarna hitam Namun yang menyimpan misteri itu adalah boneka si Tails ini Karena sempat beredar cerita gitu, setelah seorang anak kecil berhasil membuka semua karakter yang ada di game ini tuh Dia ngerasa dihantui gitu Sampai pada akhirnya, kalau dari cerita ini sih, si Tails itu sampai ngekoitin si anak itu guys Waduh, ngeri banget gak sih? Eh, mumpung lagi ngomongin Sonic, ada juga nih game bernama Sonic Xe yang keliatan itu serem banget guys Jadi kalau disini tuh, si Sonic ceritanya jadi karakter antagonis Terus, semua karakter yang kalian pake pasti bakalan kalah sama si Sonic Dan disitu dia pasti ngeluarin kata-kata kasar yang mengerikan banget Hmm, kira-kira game ini tujuannya buat apa ya guys dibuatnya? Hero Bride Ada beberapa kisah seputar Hero Bride ini guys Kalau gamenya sendiri, rasanya gak perlu dijelasin lagi ya Soalnya kalian kan pasti udah pada tau game Minecraft Jadi ada beberapa orang tuh yang cerita kalau mereka tuh nemuin Hero Bride waktu mereka lagi main Minecraft Nah, ada rumor yang beredar kalau katanya si Hero Bride ini tuh adalah mantan karyawan mojang yang dipecat dan kesel gitu Jadi dia ngebuat karakter ini supaya ngganggu para player Tapi ada juga yang nemuin kalau katanya si Hero Bride ini tuh adalah adik dari salah satu developer dari game Minecraft Dan waktu dia nanya ke orang tersebut, katanya emang bener itu adiknya Tapi adiknya itu udah gak ada disini guys Wah, kalau gitu siapa dong Hero Bride itu sebenernya? Lavender Town Dalam game Pokemon Red and Green yang rilis pada tahun 1996 Banyak laporan anak berusia 7-12 tahun yang malah bundir guys Katanya sih, ini tuh akibat lagu dari kota Lavender yang asli itu emang ganggu banget Kalau kalian udah berharap kita bakal mainin disini, maaf deh Mendingan kalian kalau penasaran cari sendiri aja, di Youtube ada kok Nah, intinya ada 200 orang yang sampai bundir Dan masih banyak lagi orang yang mengalami sakit mental setelah mendengar lagu Lavender Town ini Tapi untung aja gak lama setelah banyak kasus kayak gitu Lagu kota Lavender itu diganti guys dengan nada yang gak terlalu nyaring Ben Drown Jadi gini ceritanya guys Katanya tuh ada sebuah heart rate Zelda yang horror gitu Disana ada sebuah save file yang bernama Ben Terus waktu dia mainin itu karakter Si Link itu malahan aneh kayak gini guys wujudnya Abis itu langsung deh dia coba restart Dan malahan muncul save file baru bernama Drown Dan waktu dia nyobain main save file yang itu tuh Banyak kalimat-kalimat aneh mengerikan Yang intinya tuh minta tolong, merasa dihantui, dan lain-lainnya Bahkan waktu orang yang mainin game ini tuh tidur Katanya dia ngerasa kalau dia denger nama Ben Mulu yang minta tolong Wah, serem banget gak sih? Wah, ternyata ada juga ya kisah-kisah horror gitu dibalik video game Yaudah deh, segitu dulu aja ya guys video kali ini Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka Tapi kalau gak suka, di dislike aja Sampai jumpa ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax